Pemirsa melakukan reformasi total di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelesaikan persoalan di bidang energi terutama dalam membangun kemandirian atau ketahanan energi nasional tentulah bukan tugas yang mudah. Masih banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan di sektor ini. Tapi inilah tanggung jawab berat yang diemban oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Lalu apa prioritas yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Menteri ESDM untuk menyelesaikan semua tugas berat itu? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jona. Ya Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Menteri ESDM Bapak Ignatius Jona. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada kesempatan kali ini. Pak Jonan kita kan sudah memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi JK. Saya ingin menanyakan apa tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Beberapa hal yang arahan Bapak Presiden waktu saya ditugaskan adalah satu itu tentang energi yang berkeadilan. Energi berkeadilan itu apa implementasinya? Bisa dilihat adalah satu penerapan yang namanya program BBM Satu Harga. Perintah Bapak Presiden bagaimana kita membuat penyalur resmi di banyak kecamatan atau wilayah seluas kecamatan yang tidak ada penyalur resmi BBM. Terus ditanya, jumlahnya berapa Pak? Saya katakan jumlahnya 160. Sampai hari ini itu yang sudah diselesaikan itu 121. Targetnya sampai akhir tahun 2018 ini 130. Bisa nggak? Kurang lebih bisa. Yang kedua penerapan dari diversifikasi energi. Tugas ketiga adalah membangun refinery. Itu mengolah minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri. Itu di dalam negeri sendiri. Selama ini kita impornya sehari mungkin ya kurang lebih 200 ribu barel minyak mentah yang dikelola dalam negeri untuk kilang-kilang Pertamina dan juga 200 ribu produk. Produk itu minyak jadi atau BBM. Nah ini yang akan dialihkan supaya kita bisa mengolah di dalam negeri. Saya ingin menanyakan soal berikutnya adalah soal garis besarnya gitu. Arah kebijakan energi nasional kita. Nah ini mungkin berkaitan juga dengan apa yang sedang terjadi di ekonomi global gitu. Salah satunya adalah neraca dagang yang defisit dan disebut-sebut. Karena neraca dagang defisit. Betul. Salah satunya adalah karena adanya beban impor. Impor BBM. Beban impor BBM dan juga LPG. Begini ya, kalau mengenai neraca dagang ini adalah, saya kasih contoh. Jepang, kalau misalnya pemerintah Jepang mengumumkan per sektor atau per jenis produk, ya pasti impor BBM, impor energinya Jepang pasti defisit selalu. Pasti. Kalau dia nggak punya batu bara, tidak punya gas, tidak punya minyak, India juga dapat lihat. Nah sebenarnya perspektifnya itu menurut saya itu harus dilihat dari perspektif seluruh negara. Nah jadi jangan disudutkan bahwa, oh ini karena kondifisit dari impor energi. Nah saya katakan begini, satu, energi primer Indonesia itu digunakan sebagai modal pembangunan. Kalau mau tidak defisit ya diekspor aja semua. Perspektif lain, pandangan lain begini. Coba gas. Gas kita masih plus, masih ekspor. Kebijakan gas nasional semaksimal mungkin digunakan atau minimal 60 persen digunakan untuk di dalam negeri. Kalau mau tidak defisit ya saya ekspor semua aja gasnya. Jadi artinya perspektifnya yang harus dirubah begitu ya Pak? Saya kira iya. Perspektifnya harus dirubah. Tapi kalau terkait dengan beberapa perkembangan terbaru misalnya, kita bicara mengenai upaya diversifikasi energi. Sejauh ini implementasinya seperti apa? Nah, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, apa yang kita lakukan? Nah gini, satu, adanya konversi batubara menjadi DME. DME ini menjadi gas, gas yang dihasilkan dari konversi batubara itu untuk mengganti LPG yang tadi Anda tanya. Impor LPG kita sekurang lebih 4,5 sampai 4,6 juta ton. Anda bilang, Pak kan gasnya besar kita. Gas kita besar, tapi produksi gas kita itu kebanyakan lean gas. Itu gas kering. Jadi kandungannya itu, kandungan kimiawinya itu C3, C4 ya. Itu tipis sehingga tidak bisa dibuat LPG. Nah kalau nggak bisa dibuat ya terpaksa impor. Nah kita sekarang lagi dorong supaya sebuah kontraktor, pemegang konsesi pertambangan batubara itu punya minat untuk mengkonversi sebagian. Yang terbaru dinamika lainnya adalah tentunya harga minyak mentah dunia. Dinamikanya itu harganya naik turun secara cepat begitu. Nah bagaimana kemudian ini berdampak terhadap energi untuk rakyat? Sebutlah misalnya ada BBM bersubsidi, kemudian ada listrik di situ. Kalau terhadap listrik, komitmen pemerintah tidak akan ada kenaikan sampai akhir tahun depan. Kalau untuk konsumsi BBM mungkin bisa langsung juga dijelaskan kapan kira-kira harga BBM ini akan turun ya? Jadi pertanyaannya bukan naik, kapan akan turun? Gini, saya kira minggu ini ya mestinya, atau awal Desember ini, yang namanya jenis bahan bakar umum, kalau yang dari Pertamina itu produknya namanya Pertaseris ya, itu saya kira akan turun semua. Total akan turun, shell akan turun semua. Karena dulunya waktu naik, dia naikkan. Sekarang harus turun, saya sudah bilang. Harus konsisten, jangan ngakalin. Kalau ngakalin, pasti kita kenakan sanksi. Nah itu satu. Yang satu lagi adalah yang namanya jenis bahan bakar tertentu, yaitu yang disebut biosolar. Ada lagi jenis bahan bakar khusus penugasan. Khusus penugasan ini yang disebut premium. Ini kita tidak akan naik turunkan. Mudah-mudahan pada satu hari itu akan turun. Mudah-mudahan. Itu mungkin nanti yang akan kita bicarakan lebih lanjut, tapi akan banyak sekali sebenarnya juga memang perkembangan dalam 4 tahun terakhir ini. Yang pertama terkait dengan proyek-proyek raksasa ya. Tadinya dikuasai oleh asing dan kemudian sekarang akan dikelola sendiri. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pak Jonan kita lanjutkan perbincangannya. Kita sekarang mau bicara mengenai beberapa proyek raksasa yang dulu dikuasai oleh asing, Pak. Dan kini akan dikelola sendiri. Seperti apa prosesnya dan apakah memang yang dilakukan ini bisa disebut sebagai upaya nasionalisasi, Pak? Gini, arahan Bapak Presiden itu tidak pernah ada upaya nasionalisasi. Jadi bagaimana? Saya kasih contoh ya, Pertamina itu yang sudah dikelola sejak 1 Januari itu yang blok besar adalah Mahakam. Mahakam itu 50 tahun dikelola oleh total. Nah akhirnya pada waktu habis kita katakan, kalau mau dirupanya silahkan berkompetisi dengan Pertamina. Akhirnya Pertamina bisa memenangkan kompetisi. Itu ya sekarang Pertamina yang mengelola. Itu blok Mahakam. Blok Mahakam, blok Sanga-Sanga. Nah ini blok Rokan. Blok Rokan besar sekali, ini historik. Seferon sebagai pengelola, Seferon itu sudah ada di blok Rokan di Rio itu 93 tahun kalau nggak salah. Jauh lebih dulu daripada kemerdekaan Indonesia. Nah kita bilang ke Seferon, silahkan bersaing dengan Pertamina. Nah pemerintah akan lihat mana yang memberikan manfaat yang lebih besar. Setelah semua proposal masuk didiskusikan, dirunding dan sebagainya, akhirnya Pertamina yang memberikan penerimaan negara yang lebih besar. Jadi ini... Jadi pertimbangannya memang murni komersial. Murni bisnis. Ini yang membuat kita ini bangga. Pertamina bisa bersaing dengan perusahaan asing berkomitmen untuk memberikan penerimaan negara yang lebih besar. Itu bagaimana upaya untuk menjaga produksi itu tetap sama atau ditingkatkan? Nah gini, di dalam keputusan pemerintah kita tulis. Pertamina wajib melibatkan mitra badan usaha Hulumigas untuk mempertahankan garis miring meningkatkan produksi. Selama Pertamina-nya mayoritas. Harapannya dari Pak Menteri untuk Pertamina ada yang mungkin secara spesifik ingin disampaikan dalam kesempatan ini? Harapan saya begini, Pertamina ini di Hulumigas bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi panutan, contoh bagaimana meningkatkan produksi. Yang kedua juga contoh bagaimana bisa menjadi cost leadership. Cost leadership itu adalah memproduksi dengan cost yang paling minimal. Itu harapannya ya Pak? Itu harapan saya. Nah kemudian untuk blokrokan ini nanti tahun 2021 ya Pak ya, akan dikelola dengan kontrak gross split yang menggantikan cost recovery. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang diharapkan dari hitung-hitungan gross split ini? Begini, arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Wakil Presiden juga, ini Hulumigas itu coba dibuat lebih efisien. Kenapa? Karena kalau cost recovery, hampir seluruh biaya untuk memproduksi ditanggung oleh negara, dibayar kembali oleh APBN yang notabene adalah uang rakyat. Ini tidak fair. Saya kasih contoh. Kalau mau fair, ya sudah, kita bagi aja di atas hasil produksinya berapa, negara dapat berapa, kontraktor dapat berapa, selesai. Biaya biar ditanggung kontraktor sendiri. You mau hemat, mau tidak hemat dan sebagainya. Saya kasih contoh lagi. Pimpinannya itu tinggalnya di rumah, di menteng, atau di kebayoran baru itu besar-besar. Coba lihat itu. Direktur Jenderal saya, Migas, Kepala SKK Pak Amin, coba tanya tinggalnya di mana. Tinggalnya di Jakarta coret sudah. Bukan di Jakarta, di Jakarta coret. Kita grow split aja supaya apa? Supaya fair. Ini menjadi bisnis yang betul. Orang bilang, Pak, grow split itu, masa rakyat ini disuruh nanggung cost recovery termasuk biaya operasi, biaya gaji. Itu yang menurut saya, saya nggak bilang ini terlalu mewah. Tapi saya bilang, ya sudah lah, anda tanggung sendirilah. Terserah aja. You mau cost di Bintaro boleh. Ya, betul nggak? You mau sewa apartemen di Dharma Wangsa, itu boleh. Nah, kalau sekarang di tanggung negara, ini jadi satu tantangan besar. Rasa keadilannya ini di mana. Ya, baik. Menanyakan proyek raksasa yang lain, Pak. Ini juga ditunggu-tunggu sebenarnya perkembangannya seperti apa? Mengenai Freeport. Oke. Seperti apa perkembangan? Tinggal bayar aja. Ya, ini tinggal bayar lagi di proses pembayarannya. Tinggal itu. Selain pembayaran, ada hal lain yang ditunggu dari pihak Freeport-nya? Saya kira nggak ada ya. Cuma admin aja lah ya. Kiri-kanan, kecil-kecil gitu ya. Ini rundingannya itu dengan Freeport itu sampai pembahasan kata per kata. Ya, saya sih sudah terus terang sih sudah nggak sabar sih ya. Tapi akhir tahun ini... Kalau rundingan kata per kata ini kan sulit. Bang, saya dulu menikah itu nggak rundingan kata per kata. Iya kan? Tapi targetnya akhir tahun ini sudah selesai begitu ya, Pak? Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Baik. Kalau kita bicara mengenai beberapa aspek lainnya dari pengelolaan SDM, ini adalah soal hilirisasi Minerba. Hilirisasi itu sebenarnya harus dilakukan sejak zaman dulu. Kalau kita ke Tiongkok, itu batu bara yang sama. Itu sampai dikonsersi bukan hanya jadi DME. Bukan hanya jadi minyak solar. Jadi after. Ini yang sekarang kita dorong. Lagi. Ya, kita disiplin aja. Kalau enggak, nggak boleh ekspor. Titi, sudah. Jadi sekarang artinya akan dipertegas kalau tidak bisa bangun smelter, tidak boleh ekspor. Tidak boleh ekspor. Oke. Jadi biar smelternya dibangun di sini. Boleh kita berhenti di situ dulu? Boleh. Kalau perbincangannya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Jonan, tapi kita harus jeda dan kita lanjutkan perbincangan ini. Sesaat lagi. Sesaat lagi dibahas. Memang pembahasannya sudah lama sekali. Hampir setahun kali ya. Dari awal tahun ya Pak ya. Ini diukir kali perpres ini ya. Jadi enggak lama. Bapak sudah pernah coba? Sudah. Sudah. Saya sudah pernah coba di Surabaya. Bagus, tapi harganya mahal. Saya tanya pemiliknya, belinya berapa ini Pak harganya? Saya tanya beliau, kalau enggak salah, 5 miliar apa 5 miliar setengah? Ya saya bilang. Kalau saya menteri beli mobil 5 miliar, 5 miliar setengah, saya harus jual rumah. Harapan kami begini, kalau keluar peraturan persediaan itu, biar aja bersaing. Asal dikasih platform yang sama, perlakuannya antara mobil listrik dengan mobil yang menggunakan mesin konvensional atau combustion engine, itu bisa bersaing di sini. Itu harganya platformnya sama, biar masyarakat nanti milih. Orang tanya, infrastrukturnya ada enggak? Saya bilang jangan khawatir. PLN membangun stasiun pengisian listrik umum di mal, di segala macam, setahun kalau mau pasang 2 ribu juga jadi, 5 ribu juga jadi, pasang di Jawa. Tapi ada tujuan lain. Kalau Anda tadi di awal tanya, bagaimana Pak mengurangi impor BBM? Ya salah satunya kendaraan listrik. Kenapa? Karena listriknya dihasilkan dari energi primer yang mayoritas di dalam negeri sekarang. Sekarang terkait dengan infrastruktur tadi Pak, sudah disebut-sebut, listrikan nasional. Nah kita juga ingin mengetahui perkembangannya seperti apa, sejauh ini seperti apa capaiannya, dan targetnya seperti apa ke depan. Rasio elektrifikasi sampai hari ini kira-kira 98,1%. Itu bagus enggak? Loh, bagus. Kalau kita lihat di RPJMN, sekarang akhir 2018, sudah melampaui target akhir 2019. Mudah-mudahan akhir 2019 itu sekurangnya 99%. Kalau misalnya, Banggar DPR setuju memberikan subsidi untuk pemasangan listrik gratis bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung atau kurang mampu, saya yakin bisa lebih. Nah yang saya bilang dengan PLN, bahwa kalau orang butuh listrik, ada listriknya. Itu aja gampang. Kalau Anda tanya, nanti PLN kalau rugi bagaimana? Itu yang bertanya. Hah? Iya. Ah, enggak lah. Enggak. Gini loh, saya ingin tanya, PLN itu customernya siapa sih? Pelanggannya PLN itu siapa? PLN memiliki pelanggan yang namanya bangsa dan negara Indonesia sejak bangsa ini dan negara ini ada 73 tahun yang lalu. Betul ya? Iya. Dan selalu ada. Dan akan selalu ada. Kalau kita lihat begitu, PLN sebagai badan usaha, ya tarif tidak naiklah dua tahun karena daya beli masyarakat tidak bisa menjangkau kenaikan tarif listrik. Ya ngalah lah PLN. Pak Presiden juga ngomong yang sama juga. Baik Pak Jonan. Sekarang saya ingin menyentuh mengenai program-program energi pro rakyat tadi. Ada beberapa, ada banyak. Bahkan di sini ada salah satu di antaranya ya Pak. Nanti mungkin bisa. Ini saya bisa jelaskan. Bisa dijelaskan. Ini lampu tenaga surya hemat energi ya? Oke. Itu perkembangannya seperti apa? Berapa banyak yang sudah dibagikan? Mungkin 2.500 desa tanpa jaringan listrik. Nah akhirnya apa? Kami usul. Pakai lampu tenaga surya yang hemat energi. Dibagi gratis. Sekali pasang mungkin 2 juta setengah, 3 juta setengah termasuk ongkos pasang dan garansi 3 tahun. Cuma-cuma. Satu rumah dapat 4 lampu. Bisa untuk colokan HP. Jadi bisa lihat streamingnya Metro TV. Bagus itu Pak. Sudah nggak lihat TV. Kita tanya. Mau untuk colokan TV atau HP? HP aja Pak. Iya. Jadi targetnya sampai akhir tahun ini mudah-mudahan bisa 250 ribu rumah. Sumur bor kita itu sumur bor dalam bisa sampai 120 meter dalamnya atau 150 meter atau bahkan lebih. Satu sumur bor itu kapasitas debit airnya 2 sampai 3 liter per detik. Bisa melayani sampai dengan mungkin 3 ribu jiwa. Dua sumur bor. Jaringan gas kota ini untuk mengurangi konsumsi LPG. Yang tadi Anda ngomong bagaimana mengurangi impor LPG. Converter kit untuk nelayan. Nelayan itu dulu pakai minyak solar. Kapalnya itu pakai minyak solar untuk melaut. Tapi yang ini nelayan kecil ya. Sekarang pakai LPG. Tahu apa manfaatnya? Satu dia hemat bahan bakar. Sekali melaut itu saya tanya dia hemat 30 ribu. Satu. Yang kedua apa dia bilang? Yang penting. Pak hasil tangkapannya udang kah, ikan kah itu tidak bau solar supaya harganya jualnya bisa lebih tinggi. Dan itu sudah banyak yang menerima Pak? Sudah banyak. Setahun dibagi 25 ribu. BBM satu harga dan penerangan jalan umum yang menggunakan tenaga surya dan ada otomatiknya. Kalau gelap dia nyala. Nah, berkaitan dengan energi terbarukan konsep strategi pengembangannya yang sekarang paling optimal itu yang bisa seperti apa Pak? Untuk renewable energy. Renewable energy. Satu, misalnya pembangkit listrik yang dari tenaga diesel dari mesin dieselnya PLN itu hampir 2000 MW. itu aja dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga crude palm oil minyak, sawit. Kalau yang terbarukan Pak? Maksudnya energi baru terbarukan artinya kalau kita bicara mengenai potensi yang tadi sempat Bapak? Panas bumi. Panas bumi, angin. Panas bumi hampir 2000. Tenaga surya. Ya, hampir 2000 sekarang. Termasuk sarulah yang 3 x 110. Air juga dibangun besar-besar ada yang 350 MW ada yang 500 dan sebagainya. Angin. Sidrap udah. Jeneponto nanti mungkin Desember ini atau Januari tahun depan sudah ada. Saya pernah paling tidak melihat gambarnya saja sih luar biasa memang pemandangan ya Pak? Ada juga biomasa. Suria juga termasuk yang kebijakannya baru saja ya Pak? Baru saja di launching bahwa setiap rumah itu bolehlah pasang pembangkit listrik tenaga surya jadi nanti jual-beli dengan PLN masuk grade impor-ekspor. Saya juga udah pasang. Bapak, saya sekarang ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari masyarakat. Ini adalah pertanyaan yang dititipkan melalui Instagram Pak Medsos. Dari atatiyahayuni ini terkait Freeport Pak. Iya. Mengapa baru saat ini Freeport dapat kembali ke Indonesia? Kalau saya melihat ini adalah konsistensi dari kesungguhan Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang kita syaratnya harus 51 persen. Harus bangun smelter. Harus penerimaan negara lebih besar dan mau kontrak karya diserahkan berubah menjadi izin. Dan beliau juga pesan satu. Jangan ada yang main-main di sini siapapun. Saya kira statement yang terakhir dari Bapak Presiden jangan ada yang main-main di sini siapapun itu sangat diapresiasi oleh Freeport McMoran dan pemerintah Amerika. Makanya perundingannya walaupun sangat alot itu akhirnya bisa kita selesaikan. Sebagai penutup Pak saya ingin menanyakan sebenarnya kalau melihat dari tugas dan kewajibannya dan juga amanah yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden kepada Bapak sebagai Menteri SDM banyak sekali ya Pak dan saya sih menilainya berat ya Pak. Tapi ini juga tergantung dengan kekuatan sumber daya manusianya tentunya yang ada di Kementerian SDM ini. Bagaimana Bapak cara mengelolanya Pak? Nah tugas saya sebagai manager adalah membuat supaya sumber daya manusia di sini ini fokus mengerjakan apa yang menjadi target pemerintah. Jadi harus satu target begitu ya? Harus satu target ini dikerjakan ada batas waktunya ada targetnya hasilnya apa untuk masyarakat. Nah itu berarti. Nah berarti fokusnya untuk satu tahun tersisa ini apa Pak? Kedepan? Satu menyelesaikan target BBM satu harga di 30 wilayah terakhir tahun 2019. Dua memasang tambahan 100 ribu rumah ini targetnya 2019. Tiga membangun jaringan gas untuk perumahan. Converter kit untuk nelayan tetap jalan 25 ribu 35 ribu tetap jalan penerangan jalan umum mungkin ratusan ribu sumur ber 750 di samping target satu ahli kelola rokan disiapkan pengelolaan bersama antara Inalum dan Freeport McMoran juga yang harus disiapkan di energi baru terbarukan itu bauran energi harus terus naik sampai 23% di 2025 ah ini lagi mendorong hilirisasi batu bara jadi GME bikin smelter baik berarti kita tunggu ya Pak terima kasih sekali lagi tentunya atas perbincangan pada kesempatan kali ini Pak Jonan dan kita jumpa kembali di lain kesempatan terima kasih terima kasih Pak baik pemirsa banyak manfaat dari perjalanan 4 tahun energi berkadilan di Indonesia yang telah dilakukan hingga kini energi berkadilan merupakan upaya untuk menyediakan energi ke seluruh losok tanah air ini tentu dengan harga yang terjangkau namun tidak cukup sampai disitu masih banyak capaian pemerintah melalui kementerian SDM dalam usaha meninjah serakat bangsa dan negara saya Kania Suti Slawinata sampai jumpa